Saya menyadari bahwa kurangnya pengendalian emosi dan amarah saya yang secara spontan meluat begitu cepat menimbulkan kejadian tanpa sedikit kepertimbangan. Saat kejadian itu, saya mengakui emosi saya telah mendahului akal sehat saya. Saya memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak tergiring dengan opini negatif dari publik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga tercipta keadilan berdasarkan kepantasan dan kelayakan. Majelis Hakim Yang Mulia, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rasa kecewa atas tuntutan jaksa penutup umum yang menuntut dengan pidana maksimal tanpa sedikitpun mempertimbangkan alasan-alasan yang beringankan. Seumur hidup saya, saya belum pernah sekalipun bermasalah dengan hukum. Dengan usia saya yang masih 19 tahun, saya mengakui bahwa saya kurang bijak dalam mempertimbangkan resiko jangka panjang, dimana seharusnya emosi dan amarah menjadi suatu cobaan dan tantangan untuk dikawakan. Pada usia muda ini, saya meyakini bahwa saya masih dapat memperbaiki diri menjadi jauh lebih baik dengan meninggalkan cara-cara hidup yang salah dan berubah menjadi pribadi yang baru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.